Intro Halo, selamat datang di kabar bisnis Seperti biasa di kabar bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis Namun sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis marketing dan dunia desain grafis Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis kebudesan Yang menjual berbagai jasa Seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya Sampai daftar-daftar kayak tadi legalitas bisnis itu bisa langsung aja kontak nomor whatsapp yang ada di deskripsi Kayak gitu ya Iya Oke nih deh, ada info menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Sekarang pandemi reda nih Iya Terus kan bisnis kuliner mulai pada offline lagi nih Iya gak sih? Kan kalau dulu pada saat pandemi itu bisnis kuliner itu selalu ada kaitannya dengan food delivery Iya Yaitu kata-kata merek ya, kita gak di endorse ini, seperti grab food, go food, soviet food, ya kan ya, dan lain-lain seperti itu Nah sekarang pertanyaannya, pandemi sekarang reda nih, kira-kira bisnis kuliner masih perlu pakai online food delivery gak? Oke, masih perlu atau enggak nih ya? Nah, aku dapat kabar nih dari bisnismuda.id Nah disini bahas tentang pandemi reda, bisnis kuliner masih perlu pakai online food delivery atau tidak? Oke, jadi buat teman-teman yang sedang berbisnis kuliner kayak gitu ya sekarang ya, sebetulnya masih perlu gak sih teman-teman pakai delivery order gitu? Iya Nah dikatakan kan disini saat pandemi COVID-19 melanda, pemilik usaha mikro kecil atau UMKM khususnya bidang kuliner sangat terdampak bahkan ada yang gulung tikar Bener gak sih? Nah, online food delivery jadi pilihan bisnis kuliner, jadi kunciannya bisnis kuliner ini Nah, terus terbantunya UMKM kuliner nih ya, saat pandemi, ternyata dengan online food delivery banyak sekali UMKM kuliner yang terbantu nih Kan inget gak sih, dulu tuh pada saat pandemi, kalau ada yang buka lewat dari jam 7 atau 8 malam ya? Iya Langsung di apa? tutup Iya, di gondol Satpol PP Satpol PP, iya kayak gitu kan ya Nah, itu kan ya gimana ya, ya memang di satu sisi untuk menghindari kerumunan, ya kan dulu ya, menghindari kerumunan Tapi di satu sisi, oke menghindari kerumunan dan ditutup Tapi sedangkan di satu sisi saja, ekonomi itu orang-orang yang berwirasa di bidang kuliner itu butuhkan juga Iya, jadi mereka kan bisnisnya harian ya, modal hari itu harus kembali hari itu Harus diputer Jadi kasian juga gitu kan ya Nah, dengan adanya online food delivery, ternyata dulu waktu saat pandemi itu sangat membantu sekali Nah, jadi platform OFD mengakselerasi pertemuan UMKM hingga 1,9 kali lipat Atau hampir 2 kali lipat ya Lebih cepat dibanding berjualan secara offline Nah, secara rata-rata, OFD atau online food delivery menyumbang lebih dari setengah Atau 56,8% omset UMKM yang bermitra Nah, disini ada ini ya, ada info-nya Apalagi menurut Miserable AI, sebuah lembaga riset di Hong Kong Nilai rata-rata pertransaksi orang Indonesia di platform OFD melesat signifikan dari kisaran 40.000 rupiah di tahun 2019 Jadi 60.000 rupiah di tahun 2022 per kepala Itu ya, memang ketika pandemi, ya online itu apa, cara berbelanja online Bahkan kulineran online gitu ya, secara di delivery itu ya meningkat pesat gitu ya Betul sekali, meningkat pesat gitu kan ya Nah, meski masyarakat sudah kembali beraktifitas dan makan secara dine-in atau offline Ternyata Layano OFD masih sangat diminati Nah, dan memberikan manfaat bagi pelaku kuliner Nah, ini dilansir dari wawancara antara Akademisi Prof. Renal Kasali Dengan dua pebisnis UMKM, Kuliner, Gianto dan Kresno di Youtube Kedua pebisnis menyatakan platform online membantu usaha mereka Bisa sejajar dan bersaing dengan para pengusaha bermodal besar Karena memberikan exposure dan peluang yang sama besar Iya sih, karena di GoFood itu kan banyak banget ya Ada ke FC katakanlah, ada Magdi dan lain-lain Kita bisa bersaing dengan mereka Sama gitu, sama, level kita sama Jadi, peluang kita dibeli pun sama Tinggal bagaimana caranya kita memarketingkan bisnis kita Ada loh di online food delivery gitu Iya, jadi ketika masuk di kancah perdeliverian gitu ya Semuanya setara gitu Iya, nggak ada kelas-kelasnya, tidak ada yang membedakan Iya, mau yang bermodal besar ataupun yang bermodal kecil gitu ya Betul sekali, Nuh Nah, kemudian dampak platform online terhadap UMKM nih Nah, soal komisi OFD pun sempat dibahas dalam video tersebut Kedua pelaku UMKM tersebut mengaku biaya layanan OFD masih bersaing Dan dipengaruhi dengan karakteristik dari para pelanggan dari tiap platform Nah, komisi GoFood dianggap lebih kompetitif dibanding GrabFood dan Shopee food Mungkin GoFood karena udah terkenal kali ya Jadi, ya lumayan lah Jadi, memang sih, apa namanya dikatakan Kalau misalnya kita mau offline kan harus sewa Ruko Kalau misalnya online, ya berarti kita harus sewa tempat online-nya itu juga Dalam artian, emang sih nyawanya tidak perbulan tapi lebih ke transaksi Iya, jadi misalkan harganya itu kita harga nasi goreng misalkan Rp10.000 Di online misalnya Nah, di online kita harus naikin tuh karena ada admin lah istilahnya ya Ya, misalkan jadi Rp12.000 Betul sekali, nah nanti si online-nya itu yang ngotong Nah, secara umum OFD membantu UMKM kuliner berkembang melalui peningkatan jumlah konsumen Nah, jadi konsumennya jadi banyak gitu ya Karena ya hampir semua warga Indonesia itu punya smartphone Dan dari tiap orang Indonesia yang punya smartphone Pasti rata-rata mempunyai online food delivery Entah itu dari GrabFood, tadi kan ya dari Shopee food Dari GoFood, dan lain-lain Nah, jadi hampir semua UMKM sebesar 98,7% menyatakan bahwa OFD membantu bisnis mereka berkembang secara pesat Secara general, OFD membantu UMKM kuliner berkembang melalui peningkatan jumlah konsumen Nah, terus 95% menyatakan biaya layanan OFD yang sudah ditetapkan oleh platform OFD Sudah baik untuk pertumbuhan bisnis Berarti mungkin sekarang sudah mulai menyesuaikan lah Jadi, biaya layanannya tidak terlalu tinggi Terus, 94,2% menyatakan biaya layanan yang ditetapkan oleh platform sesuai dengan benefit yang didapatkan atau worth it Jadi, masih ya orang berjual disitu, oke lah Daripada gue sewa ruko gitu, dipotong sekian, no problem gitu Fair lah gitu Jadi, kalau misalnya ada barang yang terjual, ya kita bayar layanannya ya Kalau yang nggak ada yang terjual, ya nggak bayar Kalau ruko kan mau terjual laku atau tidak laku Ya, harus bayar ruko tersebut Iya, betul, 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 betul Jadi, masih lebih menguntungkan lah ya Betul, masih perhitungannya masih wajar lah gitu Nah, dan 93,3% mitra UMKM juga menyatakan bahwa penghasilan dari omset Usaha tetap naik meski ada tarikan biaya komisi dari penggunaan layanan platform digital Jadi, omsetnya tetap naik, ditambah lagi Ya gitu, ya pasti naik lah Karena kan si OFD ini, online food delivery ini atau platformnya sendiri tetap ngiklanin Jadi ya, kebantu juga diiklanin sama si platformnya ya Iya Jadi, lebih apa ya Lebih banyak menjangkau gitu ya Menjangkau siapa? Customer Tapi kan kalau misalnya kalian jualannya offline Ya pasti hanya mencukupi kebutuhan radius 2 km orang angedo disitu aja Iya, ditambah biasanya ada sistem rating juga tuh Ketika orang ngasih reviewan bagus Kan orang yang nggak tau terus jadi tau Terus ya udah deh Kayaknya ini banyak orang yang suka nih ayam apa misalkan Ayam geprek A misalnya reviewannya bagus gitu ya Dikasih bintang 5 banyak Ya udah deh pesenin aja gitu Di antara ayam geprek yang lainnya Betul sekali Menurut para pelaku usaha UMKM kuliner Biaya layanan platform juga masih bersaing Dan dipengaruhi dengan karakteristik para pelanggan di tiap platform gitu ya Kalau misalnya kita lihat dari GoFood Misalnya memiliki karakteristik pelanggan yang loyal Terus Sofipood dan Growfood ini Memiliki pelanggan yang promo hunter Jadi kalau misalnya yang mau Kamu orang yang sering bikin promo Ya masuknya Sofipood atau Growfood Tapi kalau misalnya pengen mendapatkan pelanggan yang loyal Ya di GoFood Tapi saingannya lebih berat Terus Karakteristik pelanggan yang loyal Ini membuat GoFood jadi salah satu platform yang memang paling direkomendasikan oleh UMKM Nah kita lihat ya berapa presentasinya nih Nanti ditampilkan ya GoFood itu 46, eh 41,6% Gede banget ya Graffood 34,1% Sofipood 28,9% Jadi kalau misalnya udah ada rekomendasi kayak gini kan enak ya Kamu tinggal milih nih yang paling gede yang mana Ya udah ini ada rekomendasi kita GoFood aja Gitu Kalau mau buka apa Online Food Delivery Ya itu bisa jadi pertimbangan kamu Kalau misalkan belum daftar nih di antara ketiga itu Mana nih ya yang menurut kamu paling cocok sama kamu ya Tinggal pilih Tinggal pilih Dan berdasarkan hasil survei Alvara Research Hampir seluruh UMKM nantinya akan tetap menggunakan platform OFD di masa depan Setidaknya 96,5% UMKM berminat untuk terus menggunakan platform OFD Karena penting terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM kulinar mereka Hmm Jadi sangat penting banget ya OFD itu selain kamu harus punya tempat offline Ya kamu harus juga punya tempat online Sebagai alternatif kalau kamu tidak punya modal untuk menyewa sebuah ruko Benar, 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 benar Ya ketika secara hitungan matematis bisa menguntungkan bisnis kamu ya Pakai aja gitu ya Pakai saja tidak ada masalah Toh dihitungnya per setiap transaksi Iya gitu Oke jadi OFD online food delivery masih worth it digunakan atau tidak masih untuk kedepannya Iya Tadi alesannya apa? Untuk meningkatkan jumlah konsumen Betul banget Ya jadi jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video kali ini Dan jangan lupa Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu yang bisnis kuliner, yang lainnya Biar tahu nih kalau belum tergabung sama apa namanya online delivery gitu ya Segera daftar kayak gitu ya Segera daftar, pokoknya daftar, daftar, daftar Dan kalau pengen mendukung channel ini silahkan klik tombol dolar yang di bawah gitu ya Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye bye